Pembersihan 265 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat mengeluarkan fatwa wajib untuk mendukung paslon nomor urut 1, Anis Rashid Baswedan Mohaimin Iskandar. Fatwa itu tertuang dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat. Meski tidak menyebut contohnya, menurut salah seorang ulama, saat ini sudah mulai barak indikasi kecurangan menjelang 14 Februari 2024, demi memuluskan langkah salah satu paslon menjadi presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Anis mengaku dukungan yang diberikan oleh ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat merupakan amanah untuk dapat menciptakan keadilan dan juga kemakmuran di Indonesia. Selama di Jawa Barat ini, melihat bahwa umat ini tidak boleh dibiarkan dalam kebingungan, Pak. Urusan pemilih-pemilih ini akan menentukan selamat dan tidak hanya negeri ini, bangsa ini, dan 220 juta rakyat di negeri ini. Maka umat Islam yang merupakan mayoritas, mereka harus dibimbing, harus diberikan arahan. Dan kami memutuskan untuk menyatakan wajib memilih amin dengan pertanggung jawaban dunia sampai akhirat nanti, insya Allah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.